Intro Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf mengganggu sebelumnya Izinkan saya bertanya Jadi saya menikah secara katolik Ibu saya muslim Secara apa? Secara katolik Katolik Agama katolik Ibu saya muslim Apakah ibu saya boleh menghadiri acara resepsi saya? Acara resepsi bukan acara gereja Terima kasih banyak Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama Ini yang bertanya ini Muslim atau bukan muslim Ibunya muslim Dia menikah dengan cara katolik Baik Dia harus menduga-duga Harus dua jawaban kayaknya Yang pertama Anggap saja Anda adalah seorang Katolik Baik Mungkin keluarga katolik Ibu anda masuk Islam Lalu anda ingin menikah Apakah ibu anda boleh menghadiri acara pernikahan anda? Ketailah Wahai kaum kristiani Dimanapun anda berada Islam tidak mengalarang yang demikian itu Bahkan kita dianjurkan Kalau tetangga kita menikah Menikah itu kan pintu halal dibuka Kita ikut Mengucapkan selamat Atas pernikahan Boleh-boleh saja Maka jika Karena anda seorang katolik Ibu anda yang muslimah Boleh Datang di acara anda Boleh datang di acara anda Ingat mengucapkan rasa kegembiraan Karena anda mendapatkan pasangan Boleh Itulah Islam Yang diajarkan Islam Apalagi sudah anda katakan Bukan acara Keagamaan Yang sifatnya ada ritual-ritual Itu hanya kegembiraan Melaki ketemu Dan sebagainya Resepsi Makan-makan Dan seterusnya Tentunya nanti Paling rambu-rambunya Begini Kalau memang di dalam Acara tersebut Ada satu kegiatan Yang keharaman Menurut orang Islam Maka kita tidak boleh Bukan karena Persepsinya Karena caranya Yang haram tadi Amin ya Jadi Bukan karena Tidak boleh kita menghadiri Acara resepsinya Orang Nasroni Tidak Kalau ada tetangga Nasroni Undang saya Dan saya ada waktu Dan tempat waktunya Saya datang kok Harus begitu dong Karena Islam tidak mengajarkan Permusuhan Itu kalau anda memang Katolik Ibu anda muslimah Boleh Sampaikan kepada Ibu anda Boleh menghadiri Acara anda Apalagi anda Anaknya Baik Anda anaknya Anda masih katolik Ayah anda katolik Ibu anda masuk Islam Anda boleh Ibu anda boleh Menghadiri Acara resepsi anda Tapi jika Kasus yang kedua Anda seorang Muslim Atau muslimah Kemudian Anda keluar dari Islam Bagaimana Apakah seorang Ibu Boleh menghadiri Perniikan anda Maka jawaban kami Adalah Kembalilah Kepada Agama Islam Kembalilah Kepada Agama Islam Karena keluar dari Agama itu Menjadikan anda Dianggap Pengkhianat Sehingga Dengan keluarnya Itulah Bukan karena Nasronnya anda Jadi seorang Ibu menjadi Tidak boleh Bukan karena Anda seorang Nasron Bukan Karena anda Murtad Sebab Murtad itu adalah Pengkhianatan Maka Tidak bisa Kalau anak Murtad Beda Tolong Bedain Orang yang Murtad Dia Berkhianat Dalam beragama Ini tolong Bedakan Bukan Karena Nasroniannya Kalau Nasroniannya Kita hargai Tapi Karena Murtadnya Tadi Misalnya Murtad Kami Ibu Anda Kembali Kembali Kepada Agama Islam Insyaallah Ibu Akan Menghadiri Ada pun Jika Ibu Tidak Menghadiri Anda Yang Murtad Tentunya Dalam Irama Ini harus Dijelaskan Menghadiri Arcara Resepsi Anda Yang Murtad Keluar Dari Islam Maka Ibu Anda Ini Punya Tanggung Jawab Di Hadapan Allah Karena Apa Anda Itu Karena Murtad Berkhianat Menjadi Tidak Boleh Karena Ini Jadi Masalah Murtad Ini penting Banget Harus Fahami Jadi Yang Dibutkan Dalam Islam Itu Adalah Yang Tidak Yang Ada Sebagian Orang Itu Menganggap Itu Dianggap Islam Itu Kejam Lalu Tidak Mengajari Toleransi Di saat Membahas Baburidah Bab Murtad Sementara Pembahasan Tentang Toleransi Tidak Ada Seindah Di Dalam Islam Bahkan Kalau Ditanya Lagi Jika Anda Seorang Muslim Masuk Islam Ibunya Ibu Anda Masih Non Muslim Ayah Anda Masih Kafir Maka Getailah Anda Tidak Boleh Menyakiti Beliau Berdua Kalau Beliau Kelaparan Anda Wajib Ngasih Makan Bahkan Anda Wajib Memberi Nafakah Kalau Beliau Mereka Berdua Masih Dalam Naungan Anda Tidak Boleh Langsung Dibuang Begitu Saja Kurang Apa Dalam Islam Jangan Kan Bapak Anda Tetangga Kita Yang Nasrani Tetangga Kita Yang Nasrani Kalau Dia Kelaparan Seorang Muslim Yang Mendengar Dia Kelaparan Tidak Memberi Makan Adalah Dosa Dia Sakit Tidak Bisa Berobat Seorang Muslim Biarkannya Ada Dosa Karena Dia Seorang Nasrani Cuman Mohon Maaf Kalau Bicara Teng Murta Sedikit Berbeda Karena Murta Itu Ada Bentuk Pengekhianatan Di Dalam Beragama Dan Itu Aturan Dalam Agama Kita Tidak Agama Lain Kalau Ngurusi Orang Notat Seperti Apa Ya Seperti Itu Jadi Dalam Agama Lain Kita Tidak Mengerti Masalah Kemurtadan Murtad Itu Kan Bukan Bukan Jadi Ingat Jangan Disama Bukan Berarti Itu Karena Kenasranian Tidak Karena Dia Telah Meninggalkan Agama Itu Bentuk Pengekhianatan Maka Larangannya Karena Ini Ini Bisa Dibedakan Saya Mohon Jangan Sampai Kadang Bahasa Kita Mendengar Pembahasan Murtad Itu Dianggap Bahasanya Adalah Intoleransi Bertentangan Dengan Toleransi Enggak Murtad Bentuk Mengkhianatan Di Dalam Beragama Bahkan Kalau Seandainya Mohon Maaf Ada Agama Lain Yang Punya Rambu Rambu Yang Sama Kita Akan Marah Misalnya Ada Satu Agama Anggota Keluarganya Masuk Islam Kita Sebagai Seorang Muslim Kemudian Agama Tersebut Memutuskan Bahasanya Karena Salah Satu Anggota Keluarganya Masuk Islam Di Saat Menikah Mereka Mengatakan Tidak Boleh Kita Datangi Pernikahannya Karena Dia Telah Meninggalkan Agama Kita Kita Hargai Tidak Masalah Karena Turusan Agamanya Mungkin Aturan Di Agamanya Seperti Orang Murta Orang Keluar Dari Agamanya Masuk Agama Islam Lalu Mereka Dan Mereka Marah Ya Sah Sah Saja Ini Kita Memahami Makan Toleran Sebegitu Bukan Disa Mengatakan Tidak Boleh Ada Aturan Kalau Anda Yang Di Luar Islam Anggota Keluarga Anda Masuk Islam Kemudian Setelah Itu Anda Mengatakan Tidak Boleh Menghadiri Acara Pernikahan Yang Masuk Islam No Problem Itu Aturan Di Agama Anda Sah 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 Yang Muslim Dengan Keluarga Muslim Yang Baru Selesai Tapi Jangan Disalahkan Kita Tidak Menyalahkan Anda Sama Dalam Islam Jangan Disalahkan Seperti Itu Jadi Adil Memandang Itu Penting Supaya Tidak Sebab Ada Hamba Yang Menjadikan Pemahaman VK Itu Jadi Untuk Diadu Padahal Ada Pemahaman Yang Detail Yang Harus Difahami Yang Pada Akhirnya Sebetulnya Tidak Ada Yang Mengajarkan Permusuhan Cuma Kadang Pemahaman Yang Sepotong Sepotong Atau Sengaja Dicoba Sengaja Dipahami Dengan Cara Yang Salah Untuk Di Expos Untuk Menjadi Fitnah Seperti Itu Islam Mengajarkan Keindahan Islam Mengajarkan Keindahan Bahkan Kami Selalu Ingatkan Anda Mau Masuk Islam Ada Seorang Non Muslim Berat Masuk Islam Itu Berat Gimana Ada Beberapa Hal Yang Harus Anda Lakukan Apa Itu Anda Harus Semakin Baik Dengan Ayah Ibu Anda Yang Belum Masuk Islam Anda Semakin Baik Dengan Adik Anda Yang Belum Masuk Islam Kalau Anda Masuk Islam Karena Memang Begitu Islam Mengajarkannya Kuat Atau Tidak Kalau Anda Masuk Islam Anda Harus Makin Baik Dengan Bapak Ibu Anda Yang Belum Islam Karena Apa Jika Sebelum Masuk Islam Anda Baik Islam Mengajarkan Lebih Dari Itu Maka Anda Harus Lebih Baik Seperti Itu Allah Al-Bajah Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa Nabi Muhammad Allahumma Sali Alaih Wa Ala Al-Ali Wa Sahabat